Pemirsa Ketua Komisi Nasional Pelindungan Antak atau Komnas PA menemui tersangka pembunuhan dan perkosaan terhadap NP, bocah yang dibunuh dan diperkosa kakak dan ibu angkatnya di Polres Sukabumi Kota Selasa Siang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komnas PA sempat berdialog dengan ketiga tersangka. Komnas PA menilai ketiga tersangka perkosaan dan pembunuhan itu patut mendapatkan pertanggung jawaban hukum yang setimpal atas perbuatannya. Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait mengatakan, kejahatan pembunuhan dan perkosaan tersebut merupakan kejahatan seksual yang luar biasa, ditambah dengan adanya hubungan intim sedarah atau inses yang dilakukan ibu kepada anak kandungnya. Aris menilai kasus itu tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa, termasuk dalam hal penanganannya. Aris Sirait meminta kepada semua pihak untuk memberikan perhatian dalam kasus tersebut dan bisa dijadikan momen untuk mengkampanyekan terhadap perlindungan anak, tidak hanya di Sukabumi bahkan di seluruh Indonesia. Menurut Aris, bila dibandingkan dengan kasus Angeline di Bali, kasus ini memiliki kesamaan yakni mengalami penyiksaan dan pembunuhan. Namun dalam kasus ini selain menghilangkan nyawa diikuti dengan adanya perkosaan dan kejahatan perilaku dalam keluarga. Peristiwa ini tidak boleh dianggap sederhana, peristiwa ini harus dipakai sebagai momen, momen untuk menggerakkan masyarakat khususnya di Sukabumi dan di Jawa Barat, bahkan di Indonesia merupakan sebuah kasus kejahatan yang luar biasa. Ini katus luar biasa, karena ibu itu yang justru berinisiasi mengajak anaknya untuk melakukan hubungan seksual, tentu dengan adalah terbangkang, dia sebut bahwa hubungan dengan suami itu tidak intens, sehingga mendorong faktor-faktor ketika dia melakukan hubungan, itu seperti melakukan hubungan kepada orang lain. Haris menilai ketiga tersangka perkosaan dan pembunuhan itu, patut mendapatkan pertanggung jawaban hukum yang setimpal atas perbuatannya.